Ini kalau kita ngomongin soal kaca ini kan, apa namanya, satu hal yang kayaknya gak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Benar, benar. Minum kayaknya pake kaca, kemudian terus botol-botol juga pake kaca gitu. Tapi sebelum ada gelas kaca, yang dijadikan botol, piring, dan barang pecah belah lainnya, dulu orang itu pake kaca alami yang didapet dari laut ternyata. Oh iya? Jadi kaca alami dari laut gitu? Dari laut. Namanya itu adalah obsidian, jadi sebenarnya ini adalah batuan yang terbentuk dari lahar cair yang membeku terlalu cepat, dan biasanya warnanya itu hitam, atau hitam tak abu-abuan gitu. Dan dulu obsidian ini dipake untuk membuat pisau, mata panah, perhiasan, dan juga uang itu juga bikinnya pake itu dulu ternyata. Wow, nah tapi kalau misalnya kita ngomongin sejarahnya lagi ya Fik, kalau sejarah bangsa Roma kuno sih, ungkapan bahwa kaca pertama ini dulu dibuat oleh para pedagang Fonisian. Iya, di daerah Suria pada 5000 sebelum masehi. Wow. Wow, tapi menurut temuan para ahli arkeologi, ini kaca pertama dibuat di Mesopotamia, dan Mesir pada 3500 sebelum masehi. Wow, 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 tapi ternyata baru waktu seabad sebelum masehi ini, para pengerajian Suria menciptakan kaca dengan teknik tiup. Jadi penemuan ini membuat produksi kaca itu jadi lebih cepat, lebih mudah juga, dan lebih murah pastinya. Nah bener, dan pada saat perang salib, produksi kaca ini berkembang di Venisia. Nah dari sini Fik, pembuatan kaca berkembang ke bagian lain di dunia. Terus pada tahun 1608, pabrik kaca pertama dibangun di Jamestown, Virginia, Amerika. Dan karena banyaknya permintaan akan kaca untuk jendela, ini akhirnya bikin pengembangan dan produksi kaca, ini akhirnya terus meningkat gitu ya. Dan apa namanya, sampai hari ini juga kita ketahui semua orang kayaknya gak bisa lepas sama yang namanya kaca. Iya, di mana-mana kaca, bahkan kalau misalnya cewek selalu ngaca. Selalu ngaca, dikit-dikit ngaca kalau cewek ya, touch up, touch up. Touch up. Nah terus tapi ada salah satu lagi nih Fik, pengembangannya juga adalah mesin pembuat botol semi otomatis pertama ini ada pada tahun 1870. Wow, dan ternyata di tahun 1902, Irving W. Coburn ini bikin mesin pencetak lembaran kaca. Sementara di tahun 1904, Insinyur Michael Owens ini mematenkan mesin peniup botol otomatis. Itu tadi beberapa fakta soal kaca, dan ternyata kaca ini juga menginspirasi musisi untuk membuat lagu loh. Apa? Gelas-gelas kaca, ya kan?